Kampus, kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk teknik industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Terima kasih. Terima kasih. Selain belajar ilmu teknik, teknik industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di teknik industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan, serta mengetahui bagaimana cara mengaprasikan mesin, alat, dan manusia. Dan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun teknik industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi teknik industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk teknik industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, teknik industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan, serta mengetahui bagaimana cara mengaprasikan mesin, alat, dan manusia. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerja sama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahannya diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan, serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Terima kasih telah menonton! Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan, juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus, yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan, serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi, dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Terima kasih telah menonton! Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan, juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan, serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerja sama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan, serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia. Dan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan, serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk Bumi Etang! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri, sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri yang bertujuan untuk menghasilkan kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi teknik industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan, serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi teknik industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Terima kasih telah menonton! Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia. Dan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Terima kasih telah menonton! Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya. Disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan serta mengetahui bagaimana cara mengaprasikan mesin, alat, dan manusia. Dan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerja sama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Terima kasih. Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak-ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan, serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia. Dan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Terima kasih. selamat menikmati Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi Selain belajar ilmu teknik, teknik industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya Disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus Yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan Serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia Dan begitu mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru Tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi Dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan Baik dalam kampus maupun di luar kampus Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang Selamat pagi selamat menikmati selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang mengatur, menganalisa mengaplikasikan dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material mesin, energi lingkungan, dan informasi selain belajar ilmu teknik teknik industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen psikologi ergonomi, dan statistik tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia dengan begitu mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan baik dalam kampus maupun di luar kampus kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk Bumi Etang Terima kasih Tuhan Ini kamu membuka foto-foto lagi. Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Teknik industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, teknik industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa. Kuliah tamu Menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus, yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan, serta mengetahui bagaimana cara mengaprasikan mesin, alat, dan manusia. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun teknik industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi teknik industri memiliki semangat yang tinggi, dan mampu bekerja sama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk teknik industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Terima kasih. Terima kasih. Seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, teknik industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya, seperti manajemen, psikologi, ergonomi, statistik. Berdiri di bumi etang Kalimantan Timur, Institut Teknologi Kalimantan berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia bagian timur. Selaras dengan komitmen tersebut, ITK senantiasa berupaya melakukan pembangunan serta peningkatan prasarana guna memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi mahasiswa dan seluruh sikritas akademik yang ada di dalamnya. Sejak pembangunan pertama yang dilakukan pada tahun 2012 hingga saat ini, ITK telah memiliki tujuh buah gedung yang berdiri kokoh di atas lahan seluas 300 hektare. Berkepatan dengan disnatalis yang keenam, pada Oktober 2020, ITK kembali merampungkan pembangunan gedung. Kali ini, ITK membangun sebuah gedung yang difungsikan sebagai laboratorium terpadu. Gedung laboratorium yang mulai dibangun pada Februari 2020 ini, dibangun melalui skema pembiayaan surat berharia syariah negara atau SBSN yang diajukan kepada Kemen Ristek Dikti pada tahun 2019. Pemanfaatan gedung laboratorium terpadu tahun 2020 ini adalah dana kali kedua ITK mendapatkan SPSN yang tahun pertama tahun 2019 diperuntukkan untuk gedung EFG yang difungsikan sebagai gedung pembelajaran terpadu dan tahun ini Alhamdulillah kita mendapatkan total dana sekitar Rp99 miliar yang kita fungsikan sebagai gedung laboratorium terpadu. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung laboratorium tiga lantai dengan 30 ruangan beserta instrumen-instrumen penelitian yang ada di dalamnya. Jadi di gedung laboratorium terpadu ITK ini terdapat 30 ruangan yang semuanya akan digunakan untuk fasilitas laboratorium terpadu di mana seluruh mahasiswa, dosen bisa mengakses ke seluruh ruangan jadi tidak lagi terkotak-kotak laboratorium untuk satu program studi. Di dalam laboratorium terpadu ini kita telah melengkapi berbagai alat instrumen untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat serta untuk pendidikan di antaranya XRD, SRF, scanning electron microscopy, foyer transport infrared, surface area analyzer, dan berbagai alat lainnya yang menunjang kegiatan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kami berharap dengan selesainya gedung laboratorium terpadu ini, Tridharma Pendidikan Tinggi yang ada di Institut Negeri Kalimantan dapat melejit, dapat meningkatkan prestasinya secara akademik maupun non-akademik. Laboratorium beserta peralatan yang memadai di dalamnya diharap dapat meningkatkan publikasi yang dapat mendukung percepatan ITK dalam bidang keilmuan. Tahun ini kita hanya membangun satu gedung yang diperuntukkan untuk seluruh program studi yang ada di ITK dengan lima jurusan yang ada di ITK nantinya. Yang awalnya laboratorium-laboratorium itu masih terpisah sendiri-sendiri, kita akan menjadikan menjadi satu dengan basis resource sharing. Jadi, masing-masing ruangan, masing-masing prodi nanti bisa saling memanfaatkan satu sama lainnya. Sejak tahun 2019, SPSN sudah berpengaruh positif terhadap ITK itu sendiri, baik itu untuk penambahan fasilitas sarana-pasarana pendukung perkuliahan, ataupun yang sekarang ini kita mendapatkan laboratorium terpadu yang juga termasuk alat dan meblernya. Harapannya, ke depannya penelitian dan pengabdian masyarakat antara dosen, baik itu mahasiswa, di seluruh program studi yang ada di ITK dapat semakin meningkat, dan pada akhirnya kontribusi ITK terhadap kemajuan pendidikan, baik itu di Indonesia ataupun khususnya di Kalimantan, juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, ITK dapat menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam riset dan memberi dampak positif pada perkembangan sains, teknologi, industri, dan juga masyarakat. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah membantu mendukung ITK untuk mendapatkan dana SPSM tahun 2020. Semoga di tahun depan dan di tahun-tahun ke depan, ITK mendapatkan alokasi anggaran lagi sehingga dapat melaksanakan pembangunan lebih lanjut. Terima kasih, SPSM. PEPPA, untuk sang pencipta dan dunia etan. Berdiri di bumi etan Kalimantan Timur, Institut Teknologi Kalimantan berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia bagian timur. Selaras dengan komitmen tersebut, ITK senantiasa berupaya melakukan pembangunan serta peningkatan prasarana guna memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi mahasiswa dan seluruh sikritas akademik yang ada di dalamnya. Sejak pembangunan pertama yang dilakukan pada tahun 2012 hingga saat ini, ITK telah memiliki tujuh buah gedung yang berdiri kokoh di atas lahan seluas 300 hektare. Bertepatan dengan disnatalis yang keenam, pada Oktober 2020, ITK kembali merampungkan pembangunan gedung. Kali ini, ITK membangun sebuah gedung yang difungsikan sebagai laboratorium terpadu. Gedung laboratorium yang mulai dibangun pada Februari 2020 ini dibangun melalui skema pembiayaan Surat Berharia Syariah Negara atau SBSN yang diajukan kepada Kemen Ristek Dikti pada tahun 2019. Pemanfaatan gedung laboratorium terpadu tahun 2020 ini adalah dana kali kedua ITK mendapatkan SPSN yang tahun pertama tahun 2019 diperuntukkan untuk gedung EFG yang difungsikan sebagai gedung pembelajaran terpadu dan tahun ini Alhamdulillah kita mendapatkan total dana sekitar Rp99 miliar yang kita fungsikan sebagai gedung laboratorium terpadu. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung laboratorium tiga lantai dengan 30 ruangan beserta instrumen-instrumen penelitian yang ada di dalamnya. Jadi di gedung laboratorium terpadu ITK ini terdapat 30 ruangan yang semuanya akan digunakan untuk fasilitas laboratorium terpadu di mana seluruh mahasiswa, dosen bisa mengakses ke seluruh ruangan jadi tidak lagi terkotak-kotak laboratorium untuk satu program studi. Di dalam laboratorium terpadu ini kita telah melengkapi berbagai alat instrumen untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat serta untuk pendidikan di antaranya XRD, SRF, scanning electron microscopy, foyer transport infrared, surface area analyzer, dan berbagai alat lainnya yang menunjang kegiatan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kami berharap dengan selesainya gedung laboratorium terpadu ini Tridharma Pendidikan Tinggi yang ada di Institut Kalimantan dapat melejit, dapat meningkatkan prestasinya secara akademik maupun non-akademik. Laboratorium beserta peralatan yang memadai di dalamnya diharap dapat meningkatkan publikasi yang dapat mendukung percepatan ITK dalam bidang keilmuan. Tahun ini kita hanya membangun satu gedung yang diperuntukkan untuk seluruh program studi yang ada di ITK dengan lima jurusan yang ada di ITK nantinya yang awalnya laboratorium-laboratorium itu masih terpisah sendiri-sendiri kita akan menjadikan menjadi satu dengan basis resource sharing jadi masing-masing ruangan, masing-masing prodi nanti bisa saling memanfaatkan satu sama lainnya. Sejak tahun 2019, SPSN sudah berpengaruh positif terhadap ITK itu sendiri baik itu untuk penambahan fasilitas sarana-pasarana pendukung perkuliahan ataupun yang sekarang ini kita mendapatkan laboratorium terpadu yang juga termasuk alat dan mebelernya. harapannya ke depannya penelitian dan pengabdian masyarakat antara dosen baik itu mahasiswa di seluruh program studi yang ada di ITK dapat semakin meningkat dan pada akhirnya kontribusi ITK terhadap kemajuan pendidikan baik itu di Indonesia ataupun khususnya di Kalimantan juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, ITK dapat menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam riset dan memberi dampak positif pada perkembangan sains, teknologi, industri, dan juga masyarakat. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah membantu mendukung ITK untuk mendapatkan dana SPSM tahun 2020. Semoga di tahun depan dan di tahun-tahun ke depan ITK mendapatkan alokasi anggaran lagi sehingga dapat melaksanakan pembangunan lebih lanjut. Terima kasih, SPSM. Tepak untuk sang pencipta dan bumi etan. Selamat datang di Teknik Industri Ketua. dari Institut Teknologi Kalimantan. Teknik industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Selain belajar ilmu teknik, teknik industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik. Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif. Di teknik industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu. Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan. Walaupun teknik industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi teknik industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk teknik industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik. Teknik industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berdiri di bumi etang Kalimantan Timur, Institut Teknologi Kalimantan berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia bagian timur. Selaras dengan komitmen tersebut, DTK senantiasa berupaya melakukan pembangunan serta peningkatan prasarana guna memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi mahasiswa dan seluruh sikritas akademik yang ada di dalamnya. Sejak pembangunan pertama yang dilakukan pada tahun 2012 hingga saat ini, DTK telah memiliki tujuh buah gedung yang berdiri kokoh di atas lahan seluas 300 hektare. Berkepatan dengan disnatalis yang keenam, pada Oktober 2020, DTK kembali merampungkan pembangunan gedung. Kali ini, DTK membangun sebuah gedung yang difungsikan sebagai laboratorium terpadu. Gedung laboratorium yang mulai dibangun pada Februari 2020 ini dibangun melalui skema pembiayaan Surat Berharia Syariah Negara atau SBSN yang diajukan kepada Kemen Ristek Dikti pada tahun 2019. Pemanfaatan gedung laboratorium terpadu tahun 2020 ini adalah dana kali kedua ITK mendapatkan SPSN yang tahun pertama tahun 2019 diperuntukkan untuk gedung EFG yang difungsikan sebagai gedung pembelajaran terpadu dan tahun ini Alhamdulillah kita mendapatkan total dana sekitar Rp99 miliar yang kita fungsikan sebagai gedung laboratorium terpadu. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung laboratorium tiga lantai dengan 30 ruangan beserta instrumen-instrumen penelitian yang ada di dalamnya. Jadi di gedung laboratorium terpadu ITK ini terdapat 30 ruangan yang semuanya akan digunakan untuk fasilitas laboratorium terpadu di mana seluruh mahasiswa, dosen bisa mengakses ke seluruh ruangan jadi tidak lagi terkotak-kotak laboratorium untuk satu program studi. Di dalam laboratorium terpadu ini kita telah melengkapi berbagai alat instrumen untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat serta untuk pendidikan di antaranya XRD, SRF, scanning electron microscopy, foyer transport infrared, surface area analyzer, dan berbagai alat lainnya yang menunjang kegiatan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kami berharap dengan selesainya gedung laboratorium terpadu ini Tridharma Pendidikan Tinggi yang ada di Institut Negeri Kalimantan dapat melejit dapat meningkatkan prestasinya secara akademik maupun non-akademik. Laboratorium beserta peralatan yang memadai di dalamnya diharap dapat meningkatkan publikasi yang dapat mendukung percepatan ITK dalam bidang keilmuan. Tahun ini kita hanya membangun satu gedung yang diperuntukkan untuk seluruh program studi yang ada di ITK dengan lima jurusan yang ada di ITK nantinya yang awalnya laboratorium-laboratorium itu masih terpisah sendiri-sendiri kita akan menjadikan menjadi satu dengan basis resource sharing jadi masing-masing ruangan, masing-masing prodi nanti bisa saling memanfaatkan satu sama lainnya. Sejak tahun 2019 SPSN sudah berpengaruh positif terhadap ITK itu sendiri baik itu untuk penambahan fasilitas sarana-pasarana pendukung perkuliahan ataupun yang sekarang ini kita mendapatkan laboratorium terpadu yang juga termasuk alat dan meblernya. Harapannya ke depannya dan mengabdian masyarakat antara dosen, baik itu mahasiswa di seluruh program studi yang ada di ITK dapat semakin meningkat dan pada akhirnya kontribusi ITK terhadap kemajuan pendidikan baik itu di Indonesia ataupun khususnya di Kalimantan juga akan semakin menerang. Dengan demikian, ITK dapat menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam riset dan memberi dampak positif pada perkembangan sains, teknologi, industri, dan juga masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah membantu mendukung ITK untuk mendapatkan dana SPSN tahun 2020 Semoga di tahun depan dan di tahun-tahun ke depan ITK mendapatkan alokasi anggaran lagi sehingga dapat melaksanakan pembangunan lebih lanjut. Terima kasih SPSN PEPPA, untuk sang pencipta dan bumi etan Terima kasih SPSN Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi Selain belajar ilmu teknik, teknik industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan serta mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, alat, dan manusia Dan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan baik dalam kampus maupun di luar kampus Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etan lalas Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Berdiri di bumi etan Kalimantan Timur, Institut Teknologi Kalimantan berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia bagian timur. Selaras dengan komitmen tersebut, ITK senantiasa berupaya melakukan pembangunan serta peningkatan prasarana guna memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi mahasiswa dan seluruh sikritas akademik yang ada di dalamnya. Sejak pembangunan pertama yang dilakukan pada tahun 2012 hingga saat ini, ITK telah memiliki 7 buah gedung yang berdiri kokoh di atas lahan seluas 300 hektare. Bertepatan dengan disnatalis yang keenam, pada Oktober 2020, ITK kembali merampungkan pembangunan gedung. Kali ini, ITK membangun sebuah gedung yang difungsikan sebagai laboratorium terpadu. Gedung laboratorium yang mulai dibangun pada Februari 2020 ini dibangun melalui skema pembiayaan Surat Berharia Syariah Negara atau SBSN yang diajukan kepada Kemen Ristek Dikti pada tahun 2019. Pemanfaatan gedung laboratorium terpadu tahun 2020 ini adalah dana kali kedua ITK mendapatkan SBSN yang tahun pertama tahun 2019 diperuntukkan untuk gedung EFG yang difungsikan sebagai gedung pembelajaran terpadu. Dan tahun ini Alhamdulillah kita mendapatkan total dana sekitar Rp99.000.000 yang kita fungsikan sebagai gedung laboratorium terpadu. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung laboratorium tiga lantai dengan 30 ruangan, beserta instrumen-instrumen penelitian yang ada di dalamnya. Jadi di gedung laboratorium terpadu ITK ini terdapat 30 ruangan yang semuanya akan digunakan untuk fasilitas laboratorium terpadu, di mana seluruh mahasiswa, dosen bisa mengakses ke seluruh ruangan, jadi tidak lagi terkotak-kotak laboratorium untuk satu program studi. Di dalam laboratorium terpadu ini kita telah melengkapi berbagai alat instrumen untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat, serta untuk pendidikan di antaranya XRD, XRF, scanning electron microscopy, foyer transport infrared, surface area analyzer, dan berbagai alat lainnya yang menunjang kegiatan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kami berharap dengan selesainya gedung laboratorium terpadu ini, Tridharma Pendidikan Tinggi yang ada di Institut Negeri Kalimantan dapat melejit, dapat meningkatkan prestasinya secara akademik maupun non-akademik. Laboratorium beserta peralatan yang memadai di dalamnya diharap dapat meningkatkan publikasi yang dapat mendukung percepatan ITK dalam bidang keilmuan. Tahun ini kita hanya membangun satu gedung yang diperuntukkan untuk seluruh program studi yang ada di ITK dengan lima jurusan yang ada di ITK. Nantinya yang awalnya laboratorium-laboratorium itu masih terpisah sendiri-sendiri, kita akan menjadikan menjadi satu dengan basis resource sharing. Jadi masing-masing ruangan, masing-masing prodi nanti bisa saling memanfaatkan satu sama lainnya. Sejak tahun 2019, SPSN sudah berpengaruh positif terhadap ITK itu sendiri, baik itu untuk penambahan fasilitas sarana-prasarana pendukung perkuliahan, ataupun yang sekarang ini kita mendapatkan laboratorium terpadu yang juga termasuk alat dan meblernya. Harapannya, kedepannya penelitian dan pengabdian masyarakat antara dosen, baik itu mahasiswa, di seluruh program studi yang ada di ITK dapat semakin meningkat. Dan pada akhirnya, kontribusi ITK terhadap kemajuan pendidikan, baik itu di Indonesia ataupun khususnya di Kalimantan, juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, ITK dapat menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam riset dan memberi dampak positif pada perkembangan sains, teknologi, industri, dan juga masyarakat. Terima kasih, saya ucapkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang telah membantu mendukung ITK untuk mendapatkan dana SPSN tahun 2020. Semoga di tahun depan dan di tahun-tahun ke depan, ITK mendapatkan alokasi anggaran lagi, sehingga dapat melaksanakan pembangunan lebih lanjut. Terima kasih, SPSN. PEPPA, untuk sang pencipta dan bumi etan. SPSN. Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi Selain belajar ilmu teknik, Teknik Industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa mampu belajar dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif Di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan juga tidak hanya menambah ilmu di dalam kampus, namun juga di luar kampus yang sering kami sebut sebagai kuliah tamu Kuliah tamu sendiri adalah kegiatan perkuliahan yang diadakan di luar kampus yang bertujuan untuk mengetahui pekerjaan nyata yang ada di lapangan Serta mengetahui bagaimana cara mengaprasikan mesin, alat, dan manusia Dan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di suatu perusahaan Walaupun Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan masih terkenal baru, tetapi mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri memiliki semangat yang tinggi Dan mampu bekerjasama untuk membangun serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan, baik dalam kampus maupun di luar kampus Kami terus berusaha dan terus berjuang bersama-sama untuk Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang lebih baik Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan bertahap, berkembang, berjaya untuk bumi etang Terima kasih telah menonton! Berdiri di bumi etang Kalimantan Timur, Institut Teknologi Kalimantan berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia bagian timur Selaras dengan komitmen tersebut, ITK senantiasa berupaya melakukan pembangunan serta peningkatan prasarana Guna memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi mahasiswa dan seluruh sikritas akademik yang ada di dalamnya Sejak pembangunan pertama yang dilakukan pada tahun 2012 hingga saat ini, ITK telah memiliki 7 buah gedung yang berdiri kokoh di atas lahan seluas 300 hektare Bertepatan dengan Disnatalis yang keenam, pada Oktober 2020, ITK kembali merampungkan pembangunan gedung Kali ini, ITK membangun sebuah gedung yang difungsikan sebagai laboratorium terpadu Gedung laboratorium yang mulai dibangun pada Februari 2020 ini Dibangun melalui skema pembiayaan Surat Berharia Syariah Negara atau SBSN Yang diajukan kepada Kemen Ristek Dikti pada tahun 2019 Pemanfaatan gedung laboratorium terpadu tahun 2020 ini adalah Dana kali kedua ITK mendapatkan SPSN yang tahun pertama tahun 2019 diperuntukkan untuk gedung EFG Yang difungsikan sebagai gedung pembelajaran terpadu dan tahun ini Alhamdulillah kita mendapatkan total dana sekitar Rp99.000.000.000 Yang kita fungsikan sebagai gedung laboratorium terpadu Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung laboratorium tiga lantai dengan 30 ruangan Beserta instrumen-instrumen penelitian yang ada di dalamnya Jadi di gedung laboratorium terpadu ITK ini terdapat 30 ruangan Yang semuanya akan digunakan untuk fasilitas laboratorium terpadu Dimana seluruh mahasiswa dosen bisa mengakses ke seluruh ruangan Jadi tidak lagi terkotak-kotak laboratorium untuk satu program studi Di dalam laboratorium terpadu ini kita telah melengkapi berbagai alat Instrumen untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat Serta untuk pendidikan diantaranya SRD, SRF, Scanning Electron Microscopy, Foyer Transport Infrared, Surface Area Analyzer Dan berbagai alat lainnya yang menunjang kegiatan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kami berharap dengan selesainya gedung laboratorium terpadu ini Berdharma pendidikan tinggi yang ada di Institut Negeri Kalimantan dapat melejit Dapat meningkatkan prestasinya secara akademik maupun non-akademik Laboratorium beserta peralatan yang memadai di dalamnya Diharap dapat meningkatkan publikasi yang dapat mendukung percepatan ITK dalam bidang keilmuan Tahun ini kita hanya membangun satu gedung yang diperuntukkan untuk seluruh program studi yang ada di ITK Dengan lima jurusan yang ada di ITK nantinya Yang awalnya laboratorium-laboratorium itu masih terpisah sendiri-sendiri Kita akan menjadikan menjadi satu dengan basis resource sharing Jadi masing-masing ruangan, masing-masing prodi nanti bisa saling memanfaatkan satu sama lainnya Sejak tahun 2019 SPSN sudah berpengaruh positif terhadap ITK itu sendiri Baik itu untuk penambahan fasilitas sarana-pasarana pendukung perkuliahan Ataupun yang sekarang ini kita mendapatkan laboratorium terpadu yang juga termasuk alat dan meblernya Selamat datang di Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan Teknik Industri sendiri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor Seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi Selain belajar ilmu teknik, teknik industri juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya Seperti manajemen, psikologi, ergonomi, dan statistik Tentunya dengan dibimbing oleh bapak ibu dosen yang sangat ahli di bidangnya Disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai Selamat pagi untuk kita semua Dikarenakan memang sudah jam 10 Maka kita akan memulai acaranya Yaitu kelas online pada program studi teknik industri Institut Teknologi Kalimantan Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada semua peserta Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya Akan saya buka untuk kelas online-nya Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Skardu Jayanti Saya dari program studi teknik industri Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Ini kira-kira dari mana Mungkin ada yang mau aktif mic nih Atau ada yang mau aktifkan dari mana Ada yang mau aktifkan Apa semua dari Kalipapan Atau ada yang dari luar kota nih Ada yang luar kota Ada yang dari Tanah Grogot ya Banyak-banyak ini Ya oke Langsung aja kita ke materinya Saya akan membacakan terlebih dahulu Untuk sisi dari Kematian hari ini yang sangat hebat Sebelumnya saya izin Tentu lagi dahulu Mungkin untuk peserta bisa memasukkan laptop ke dunia Dan untuk hari ini Jika ada yang ditanyakan Bisa melalui kolom cek Atau melalui Melalui mic ya Oke saya akan membacakan terlebih dahulu Profil dari Kematian Ketua Bersikai Terima kasih Terima kasih. 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 sosial ini pelajari, kurang paham gitu ya. Yang ada di tangkapan saya waktu itu mungkin seperti pekerjaannya orang di HRD dan lain-lain. Jadi dari SMA sudah proyeksi, misalnya sudah mau kerja di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Tapi ternyata pada saat masuk teknik industri, ada benarnya pikiran tadi. Tapi banyak salahnya sebetulnya, lebih banyak salahnya. Lebih banyak kekeliruannya. Karena informasi yang kurang gitu. Nah yang saya pahami, ternyata mungkin banyak calon mahasiswa yang nanti mau ke teknik industri dengan modal pengetahuan duga-dugaan seperti tadi. Jadi ini saya coba memberikan tambahan pemahaman. Kira-kira nanti ketika memutuskan untuk masuk teknik industri, terlebih khusus lagi nanti di ITK gitu, kira-kira sudah lebih mantap gitu ya. Karena agak sayang ya kalau ternyata nanti di tengah jalan kurang cocok. Itu pasti ada aja terjadi. Tapi saya kira sayang dari segi seenggak-enggaknya waktu. Jadi itu motivasinya ya sebetulnya. Kita hari ini sebetulnya mau bicara kira-kira teknik industri seperti apa sebenarnya. Tadi sudah dikenalkan. Nah jadi seandainya teknik industri itu bisa dikumpulkan gitu ya. Empat tahun itu dikumpulkan dalam sebuah kalimat gitu. Maka saya kira kita bisa bilang teknik industri itu adalah optimalisasi sistem. Optimalisasi sistem. Jadi meoptimalkan sistem. Jadi itu. Jadi prinsipnya selama empat tahun ke depan nanti teman-teman diharapkan akan mempelajari semata-mata hanya untuk meoptimalkan sebuah sistem. Itu kata kuncinya. Jadi meoptimalkan itu apa ya? Pertama. Jadi ada dua kata kunci. Jadi meoptimalkan tentu saja berarti membuat sesuatu yang ada sudah lebih baik gitu ya. Menjadi yang paling baik. Di sini saya kasih contoh. Misalnya kalau teman-teman di SMA gitu ya di SMK ingin belajar yang lebih optimal gitu ya. Selama ini belajarnya merasa kurang optimal. Bisa saja mengubah belajarnya lebih baik ya. Jatuh belajarnya lebih awal. Jadi gak terlalu malam menghindari ngantuk. Kemudian mungkin selama ini hanya membaca gitu ya. Terutama yang soal-soal hitungan gitu ya. Pelajaran berhitung. Jadi memperbanyak latihan soal. Tempat belajarnya mungkin selama ini di ruang keluarga yang ramai. Jadi mungkin dicoba di kamar atau di mana gitu ya yang lebih tenang. Selama ini gelap gitu ya remang-remang gitu. Orang pelajaran di teras mungkin. Terus dipindah jadi lebih terang. Jadi prinsipnya adalah ini kan adalah semua ikhtiar atau usaha yang kita lakukan semata-mata biar kita lebih cepat menyerap pelajaran atau memahami ya apa yang dipelajari. Yaitu kata kunci pertama kan mengoptimalkan. Kata kunci kedua sistem itu apa gitu ya. Kita biasa dengar isilah sistem. Jadi sistem itu adalah kumpulan hal. Kumpulan hal. Bisa itu benda, bisa orang gitu ya. Bisa abstrak gitu ya. Kumpulan-kumpulan ini saling terkait gitu ya. Saling berhubungan satu sama lain. Kenapa berhubungan? Karena ada tujuan tertentu. Contohnya bagaimana sih sistem. Mobil itu sistem ya. Kalau kita bicara konteksnya pengartian sistem ya. Karena apa? Mobil ini terdiri dari komponen mesin, ya aki, radiator, dan lain-lain macam-macamnya gitu. Yang ini disun sedemikian rupa letaknya. Terus terhubungnya sedemikian rupa. Dengan satu tujuan yang sama. Biar pengendara bisa mengendari mobil dengan lancar. Duh, Cik. Nugroho Arisadu itu kan. Ini apa ini? Oke, saya lanjut ya. Mungkin ada yang. Oke. Nah, dalam hal ini berarti mobil itu sistem. Contoh lain apa? Perusahaan. Perusahaan itu kan terdiri dari seksi A, B, C gitu ya. Departemen A, B, C gitu ya. Departemen ini kan bekerjanya meskipun gedungnya terpisah kan, tapi saling berhubungan. Tujuannya apa? Agar perusahaan beroperasi dan lancar gitu ya. Terus apalagi sistem yang misalnya abstrak gitu ya. Misalnya, misalnya dalam sistem pengoperasian HP misalnya ponsel, ada sistem yang mengurusi bagaimana pengambilan daya baterai ke mesin gitu ya. Ada sistem macam-macam ya. Ini kan semua software gitu ya. Jadi, nggak kelihatan barangnya. Tapi karena ini semua bisa berkumpul terkait, maka HP-nya bisa berjalan normal gitu ya. Jadi, nanti saya mau jelaskan bahwa sistem itu macam-macam ya. Jadi, macam-macam. Jadi, nggak hanya orang, barang, yang abstrak pun bisa. Itu sistem. Kemudian, kita mengoptimalkan suatu sistem gitu ya. Umumnya, sistem nih, entah barang, orang, atau abstrak gitu ya, apapun lah. Kita benahi ya, kita optimalkan. Apa sih indikatornya yang kita benahi ini sudah jadi lebih baik? Kalau tadi kita bicara sistem itu ada unsur, ada komponennya gitu ya. Ada unsur keterkaitannya, ada unsur tujuan. Maka dikatakan sebuah sistem yang sudah kita benahi lebih baik ketika tujuan dari sistem tadi, kita bisa capai dengan lebih cepat gitu ya. Dan hemat. Efektif dan efisien. Nanti bahasanya. Misalnya seperti ini ya. Ada perusahaan, apapun itulah, terserah teman-teman ambil contohnya. Dia ingin mengujut produksinya gitu ya. Entah produksi apapun. Namun, dia pikir kayaknya untuk mencapai target produksi yang sangat tinggi ini, kita beli mesin aja. Mesinnya lebih baru, kapasitas produksinya per menit lebih cepat, lebih banyak gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu hal ini, dengan ini produksinya lebih cepat capainya. Lebih cepat. Tapi biayanya lebih mahal ya. Karena mesin kan mahal. Maka bisa kita katakan, dengan cara ini, dengan cara pembunuhan ini, ini menghasilkan hasil yang efektif. Tapi enggak efisien. Karena mahal tadi. Sebaliknya, kayaknya enggak usah beli mesin baru deh. Kita, ini saja, karyawan yang ada, kita suruh lembur. Yang biasanya lembur itu hanya, tidak wajib, jadi semua wajib. Meskipun ada, pasti tambahan uang lemburnya. Nah, dengan hal ini, lebih murah pasti. Daripada beli mesin baru ya. Yang mencapai miliaran misalnya. Tapi ya, konsekuensinya lebih lambat tercapainya gitu ya. Karena mengandalkan lembur saja. Nah, hal ini, kita katakan, hasilnya efisien. Lebih murah. Tapi, kurang efektif. Kurang cepat. Sehingga, contoh lain, jadi memahami efektifitas, efektif gitu ya, efisien gitu ya. Sama misalnya kita mau ke, mana, kalau dulu saya malang ke Jogja misalnya ya. Saya suka main ke Jogja. Kalau mau cepat ya naik pesawat gitu ya. Itu paling efektif itu, naik pesawat. Tapi kan mahal. Jadi efektif, enggak efisien. Atau, ya sudah, kalau saya naik bus, gimana? Rosalia gitu ya, bus-bus yang, atau, bus yang lebih murah gitu ya. Nah, ini paling efisien. Dari segi biaya. Tapi yang enggak efektif. Lama nyampainya. Capek dan seterusnya. Nah, jadi, kita hubungkan tadi ya. Panik industri itu, mengoptimalisasi sistem, mengoptimalkan sistem, indikatornya, atau bagaimana nih. Kita, saya katakan, sistem ini sudah lebih baik atau tidak. Ya, kata kuncinya efektif atau efisien, enggak gitu. Nah, dan dalam perjalanannya kita menemui, bisa jadi efektif, tapi enggak efisien. Dan sebaliknya. Nah, sehingga kalau kasusnya seperti ini ya, contohnya, kita harus cari cara lain. Nah, ini baru, letak orang TI itu apa, ngapain gitu ya. Tadi kita bilang optimalisasi gitu ya, membenahi gitu ya, membenahi. Nah, tadi kita banyak membenahannya. Misalnya tadi belajar itu, membenahinya caranya apa? Misalnya, pindah ruang belajar, ganti lampunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kalau kita, itu kan konteksnya, diri sendiri dan belajar ya. Tapi kan optimalisasi itu, enggak hanya, sifatnya sendiri, pribadi gitu ya, dalam perjalanan nanti, ada juga yang, misalnya optimalisasi di perusahaan. Skalanya besar. Nah, prinsipnya optimalisasi itu ada dua, gitu ya. Jadi, sehingga bisa kita bagi jadi dua. Pertama, managerial gitu ya. Dari bahasanya aja, manager gitu ya. Jadi, yang berhubungan dengan tugas-tugas kemanajeran, kalau bisa dikatakan seperti itu. Biasanya mengerjakan atasan atau manager gitu ya. Tugas-tugasnya manager seperti itu. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya, kita merampingkan jumlah atau mau jumlah seksi atau jumlah bagian, jumlah bagian di sebuah departemen perusahaan, kita pekecil. Misalnya gendut nih, ada, misalnya kita di kantor-kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau kantor apapun ya, kok banyak sekali di departemennya. Kita mau ngurus apa-apa agak ribet, misalnya ya. Kita rampingkan. Tujuannya apa? Jadi, orang itu, kalau mau ngurus sesuatu, lebih mudah. Nggak harus ke sini, nanti ke sana lagi di oper-oper. Ini kan mengoptimalkan ya. Tapi sifatnya managerial. Contoh lain apa? Kita punya perusahaan, kita punya pembeli gitu ya. Kita jualan barang, tentu saja kita punya pemasok ya. Kita mau cari bahan baku dari mana. Yang optimalisasi sistemnya, sifatnya managerial, kita menentukan siapa kira-kira pemasok bahan baku yang bisa, nanti harusnya kita kerjasama nih gitu ya. Atau kontraktor jasa yang harusnya kita kerjasama nih. Yang punya track record baik, dan seterusnya, dan seterusnya. ini kan pekerjaan yang dikerjakan biasanya oleh orang-orang yang berada di duduk, berada atau duduk di level managerial. Jadi pertama, optimalisasi itu bisa sifatnya managerial. Satunya lagi apa? Bersifat teknikal. Atau teknis. Misalnya gini. Ini levelnya lebih detail lagi, lebih rinci gitu ya. Misalnya, teman-teman di perusahaan yang ada bagian perakitan, atau kalau paling mudah mungkin ya, karena banyak video yang di YouTube, teman-teman tahu apa namanya, pabrik rokok gitu ya, pabrik rokok yang masih manual gitu ya. yang diting dengan tangan. Atau tarik pabrik apapun lah. Yang kerjanya harus cepat gitu ya. Ini, ternyata selama ini, dengan tempat kerja yang seperti ini, meja seperti ini, ya pabrik apapun itu, pegawai banyak yang mengeluh. Oh ini sakit, buhungnya sakit, terus kakinya sakit gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah kita, ternyata temuan ini banyak, banyak yang melaporkan. Kita bisa optimalkan apa misalnya? Mejanya kita optimalkan. Bagaimana meja ini bisa lebih gak sakit gitu. Mungkin kursinya dinaikkan, atau diubah, diganti baru, atau dimodif gitu ya, biar kita memperkecil gitu ya, kemungkinan orang sakit buhung lagi gitu. Karena kursinya kurang bagus gitu ya. Nanti bahasanya kursinya kurang ergonomis gitu ya. Contoh lainnya apa? Yang sifatnya teknikal, teknis banget deh. Tadi kita bicarakan bahan baku, kita sekarang kerja di bagian gudang. kemudian kita lihat stok bahan baku kayak mau habis. Berarti kita harus pesan. Harus beli. Pertanyaan beli berapa? Kalau beli kebanyakan, ya mau bazir istilahnya ya. Kalau beli terlalu sedikit, nanti kurang gitu. Jadi nanti kita harus menentukan berapa biaya, sorry, berapa jumlah bahan baku yang harus kita pesan. Sehingga nanti meminimalkan biaya yang ada. Dari biaya pesannya, biaya simpannya, terus ada biaya apa istilahnya, risiko busuk gitu ya. Kalau beli barang, terlalu lama nanti rusak. Terlalu lama disimpan di gudang, dan seterusnya. Jadi sekali lagi gitu ya. Dari berangkat dari mengoptimalkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Baru kita sekarang mengenal optimalisasi itu apa gitu ya. Jadi, apa kesimpulannya sebetulnya? Pada prinsipnya di TI, kita mempelajari selama 4 tahun ini apa saja sih metode, teknik, ilmu, skill, macam-macam ya. Entah itu sifatnya manajerial, entah itu sifatnya teknikal. Yang semua skill ini, manajerial atau teknikal, ini kita bisa manfaatkan untuk problem apapun yang kita temui di masa depan, di organisasi apapun kita nanti, agar kita bisa mencapai efektivitas atau efisiensi di organisasi tersebut. prinsipnya 4 tahun itu di teknik industri seperti itu. Kemudian kalau kita bicara sebetulnya tujuan teknik industri seperti itu, bagaimana nanti teknisnya di perkuliahan 4 tahun. Jadi, karena ilmu ini banyak, maka kita bisa nanti kategorikan ilmu ini terbagi dalam 4 rumpun ilmu. Jadi, seperti itu. Yang pertama, kita akan belajar ilmu-ilmu soal manajemen. Rumpun manajemen berisi mata kuliah yang membahas hal-hal manajerial. Jadi, kalau teman-teman lihat, perhatikan, kalau yang di YouTube atau dimanapun, orang-orang berada di level manager, itu tidak lantas bicara soal teknis lagi, yang sangat detail. Tapi, sudah bicara soal investasi, strategi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita akan belajar hal yang manajerial. manajerial. Tapi, tidak berarti tidak tanpa berhitung. Nanti, bisa ditanya KHH tingkatnya. Manajemen itu ternyata banyak juga berhitungnya. Ini saya kasih ilustrasi. Misalnya, memahami keuangan. Keuangan ini, kalau yang teknikal, sepotnya apa? Misalnya, kita menghitung ada contoh kasus, pabrik apa, perusahaan apa, memproduksi produk apa. Produk-produk ini, bahan bakunya ABC. Seandainya kita substitusi bahan bakunya A menjadi bahan baku X. Kira-kira, apa pengaruhnya dari biaya? Nanti, apa pengaruhnya dari harga jual? Kompetitif enggak? Apa nantinya jadi lebih mahal? Apa orang masih mau beli? Itu teknis sekali. Keuangan itu juga sifatnya manajerial. Misalnya, dari uang yang ada, keuntungan yang ada ini, kita harus investasi ke mana? Bagaimana teori investasi? Kira-kira seperti itu. Jadi, ini ilmu-ilmu manajemen yang akan kita penjari di teknik industri. Seenggaknya di TK. Contoh mata kuliah nanti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia. Yang biasa kita bicara psikologi. Bagaimana sih? Ilmu-ilmu soal organisasi, manusia. Terus, analisis keputusan. Ini kita akan belajar hal seperti ini. Yang kedua, riset operasi. Apa sih rumpun ilmu riset operasi? rumpun ini berisi mata kuliah yang membahas apa sih aplikasi dari matematika yang kita pelajari mungkin sampai SMA gitu ya. Untuk memecahkan suatu permasalahan. Tentu saja permasalahannya ada hubungannya dengan optimalisasi, efisiensi, efektivitas. sebagai contoh seperti ini. Kita ini adakan kita ini mebel atau kita ini bikin kue. Kita punya dua jenis kue yang kita produksi. Kue X, kue Y. Kue X, kue Y ini kan menggunakan bahan baku yang hampir sama. Mungkin prosesnya ada yang berbeda. Ban bakunya ada yang berbeda juga. Ban baku ini kan dibeli dengan uang. Pertanyaannya bah bulan ini saya harus bikin berapa ya. Apalagi kalau kita bicaranya udah skalanya besar gitu ya. Kue-nya kita titip di sana, di sana, di sana, di sana. Sudah modalnya besar. Pertanyaannya harus bikin berapa nih. Nanti kalau saya bikin X kebanyakan, kue yang satu kebanyakan, ternyata kue yang satunya lagi yang justru permintaannya lebih tinggi atau sebaliknya. Jadi, dalam riset operasi gambarannya, keputusan produksi ini, ini kan bisa dibilang X atau Y. kita gambarkan dalam sebuah grafik gitu ya. Teman-teman kan di SMA baca grafik. Ada garis horizontal, vertikal gitu ya. Seandainya bisa kita cari ini dengan metode matematika. Kita bikin kurva gitu ya, garis gitu ya. Yang nanti membantu kita menentukan. Oke, ini adalah jumlah produksi X dan Y yang paling bagus, paling optimal, yang paling minimal, atau yang untungnya paling banyak. Itu contoh aplikasi matematika. Kenapa sih kita belajar hari ini? Karena sebetulnya dengan hal itu kita diharapkan lebih mudah dapat jawabannya, solusinya. Ketimbang kita coba-coba gitu ya. Nanti ini rumbun kedua. Contoh matakulian nanti ada riset operasi ya. Kemudian pemudahan sistem, simulasi, dan lain-lain. Ketiga ergonomika yang tadi sempat kita bilang. Ergonomika itu apa? Ergonomi itu adalah ini ya, di ergonomika terbiasi atas malta kudah yang membahas hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. misalnya misalnya kalau saya pakai tadi contohnya ya orang pekerja pakai meja kerja maka di ergonomika itu akan dibahas kira-kira ini ukurannya sudah pas belum ya. Orang ini kalau monitornya di sini dia gampang capek ya enggak? Kalau capek itu kan nanti mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi produktivitas, dan lain-lain. Seperti itu. Ini ilustrasinya. Misalnya kenapa kita belajar ergonomika? Misalnya teman-teman bayangkan di konveksi atau pabrik apapun yang sifatnya merakit orang di tiap meja itu susunannya ada ini 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 di tiap mejanya seperti itu. Dan selama ini dengan susunan seperti ini di meja dia bisa produksi per menit berapa atau merakit per menit berapa. Pertanyaannya dalam ergonomika adalah seandainya tata letak barang yang ini diganti ke sini yang ini digeser ke sini misalnya. contohnya saya kira nanti ini enggak membuat capek enggak tangannya untuk gerak-gerak gini. Kalau tidak membuat lebih capek kalau membuat lebih enggak capek berarti kan produktivitasnya lebih tinggi. itu nanti dalam itu dalam satu stasiun kerja kita sebutnya stasiun kerja bisa juga kita mengubah antar stasiun kerja misalnya produksi kue skala besar gitu ya nanti ternyata proses kue itu ada stasiun ini pengolahan ban baku pengadukan tepung pencampuran ini nanti ada cetak dan lain-lain gitu ya dalam sebuah gudang kalau kerja itu tiap hari orang itu mondar mandir aja gitu ya kita ngubahin kok kayaknya orang mondar mandir kayak enggak kurang jelas gitu ya akhirnya kita ubah yang ini disini yang ini disini disini ya lebih rapi dan orang itu enggak terlalu mondar mandir acak-acakan kaya kira apa pengaruhnya dari segi produktivitas apakah dengan itu berarti produksi tambah cepat kaya kira itu kenapa kita belajar ergonomika jadi contoh mata kuliah ergonomika total-lata fasilitas K3 ya terang masuk kita pelajari disini nah rumpun yang terakhir rumpun manufaktur rumpun ini berisi mata kuliah yang membahas hal-hal terkait manufaktur atau produksi jadi begini ya pada aplikasinya ini nanti kita banyak menemui lulusan TI yang bekerja di bidang manufaktur atau banyak hal-hal yang kita pelajari di TI diaplikasikan di organisasi atau perusahaan manufaktur gitu ya dari segi manajemen gitu ya atau riset operasi ergonomika macam-macam meskipun tidak tidak berarti tidak ada di sektor jasa di pemerintahan pasti ada tapi memang lebih banyak di manufaktur oleh karena itu kira-kira sudah maka yang bagus adalah orang teknik industri itu memahami banyak memahami atau banyak memiliki banyak wawasan memiliki wawasan terkait apa itu manufaktur oleh karena itu ini rumpun yang kita pelajari juga di teknik industri contoh matakulnya sistem manufaktur manajemen operasi dan lain-lain nah tadi ada empat rumpun yang kita bahas rumpun manajemen gitu ya baru riset operasi terus ergonomika di kampus lain di luar negeri umumnya kita menyebutnya faktor manusia human faktor ergonomika dan faktor manusia kemudian manufaktur jadi prinsip teknik industri adalah seperti ini jadi semua ini saling beririsan semata-mata demi apa kita ini adalah kesimpulannya teknik manajerial teknik teknikal yang kita pelajari untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu sistem suatu organisasi dan lain-lain kalau kita belajar manufaktur bisa jadi ke manufaktur tapi kalau di mana di pemerintahan bisa juga di manufaktur kita di manufaktur kita banyak bicara soal saya kira jelas di pemerintahan di public service saya kira banyak ya yang bisa kita aplikasikan tergantung nanti konteksnya di energi kalau yang populer di lulusan Amerika terutama dia ke militer terutama sekali bahkan standing industry itu kan awal mulanya itu berasal dari militer kemudian ke perusahaan sales manajemen ke pelitian ke supply chain sampai jatuh rantai pasap dan populer ke sini di US di Amerika ke rumah sakit ke fasilitas kesehatan ke IT ke penerbangan saya kira macam-macam sebetulnya dalam praktiknya terutama di Indonesia apalagi di Kalimantan enggak 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 lantas memang bisa seluas ini karena tergantung nanti kebutuhan di pasarnya seperti apa di perusahaan tapi sebetulnya dari segi esensinya tending itu bisa kemana-mana karena kalau tadi objek yang kita optimalkan adalah sistem sistem itu bisa apa saja makanya kenapa kita bisa kemana-mana jadi bagi yang mendambakan bisa kemana-mana saya kira TI salah satu pilihan yang baik terakhir ini adalah lima link saya enggak tahu nanti ini bisa di screenshot atau dibagi materinya seenggak-enggaknya teman-teman sudah pernah baca ini sebelum memutuskan ke TI seenggak-enggaknya harusnya lebih banyak seenggak-enggaknya teman-teman atau calon mahasiswa TI enggak hanya mengandalkan ini kata senior atau punya kakak yang masih kuliah karena masih kuliah kalau sudah kerja lima tahun di TI mungkin bisa yang sudah bekerja dan dia lulusan TI tapi kalau masih kuliah mungkin kurang bijak jadi bisa ditambah referensinya seenggak-enggaknya disini yang pertama di Wikipedia disini pertama link Wikipedia teknik industri disini ada sejarahnya dan lain sebagainya yang kedua disini ada dokumen ini salah satu dosen saya lupa dimana saya bikin mungkin 10 halaman atau 10 halaman yang lengkap kira-kira kalau enggak salah dalamnya ada kalau jadi orang TI itu biasanya kepribadiannya harusnya seperti apa terus nanti pekerjaannya bagaimana bahkan mungkin gajinya tapi standar US ya standar Amerika nah ini yang ketiga yang ketiga ini singkat saja ya jadi di Youtube itu ada lulusan TI pertama di Lockheed ya Lockheed itu apa ya dia kontraktor penyedia apa alat militer di Amerika terbesar di militer ada kemudian di rumah di institusi kesehatan ada ada yang di NASA juga ada jadi ini semua lulusan TI cerita dia ngapain di TI nah yang terakhir eh sorry yang keempat ini link kurang lebih kurikulumnya kampus Georgia Tech ya di Amerika jadi saya kira semua banyak orang ya yang bilang Georgia Tech ini kampus TI terbaik dunia terbaik dunia jadi karena tergantung ya sebetulnya tapi saya kira banyak orang bilang Georgia Tech ini terbaik di dunia disini teman-teman lihat kalau kampus terbaik dunia itu apa saja bukan terbaik lah salah satu yang terbaik apa saja yang dipelajari pembagian kurikulumnya apa mata kuliahnya nah itu nanti teman-teman bisa lihat oh ternyata ini ya yang sudah maju jadi jangan acuannya ITB gitu ya atau ITS nah itu jauh sekali ya dari yang Georgia Tech atau kampus-kampus lain di dunia yang lebih baik yang terakhir teman-teman lihat kalau tertarik ke ITK saya kira ini yang dipelajari nanti silabusnya ya gitu ya yang saya harap dari omongan yang agak panjang ini bisa menambah apa pemahamannya menambah keyakinannya kalau mau ke teknik industri dan juga lebih inform atau lebih memiliki apa namanya ya lebih inform kalau memang memutuskan TIN-nya di ITK saya kira itu makasih banyak ya terima kasih untuk pemateri kita Bapak Alvin dan itulah tadi materi dari teknik industri ini apa itu dari industri dan untuk para peserta yang ingin bertanya saya akan juga sesuatu yang menjawab untuk yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar atau langsung aja online dan jangan lupa perkenalkan diri asal dari mana dan pertanyaannya apa saya akan dijawab nanti sama ke materi kita dan tambah sedikit ya jadi di industri ITK sendiri itu sangat-sangat sangat-sangat sudah berkembang dan juga dari materinya dari apapun yang diberikan ke kami itu benar-benar sangat-sangat menurut saya teknik industri itu paling yang sering diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari misalkan bagaimana mendesain sesuatu itu berkaitan sama ergonomi tadi terus juga kita juga belajar bagaimana mengoperasikan mesin bagaimana cara supaya kita tuh bisa tahu mesin itu menghasilkan apa gitu jadi memang benar-benar seri banget industri itu jadi mungkin adik-adik yang memang masih bingung industri itu alunya kemana sih apakah ke ekonomi juga ya kalau sudah bilang ini juga ke ekonomi ke manjemen dan juga ke manusia tadi jadi apa ada yang mau bertanya nih bertanya, kayaknya malu-malu nih Pak malu-malu padahal banyak nih pertanyaannya nih iya, jangan dipendam sebetulnya jadi kain industri itu benar-benar seru banget terus juga materinya juga menyeluruh jadi kita gak monoton ya Pak kita juga belajarnya juga benar-benar seluruhan semua aspek kita ikut aspek ekonomi iya, aspek manusia juga iya, aspek dialog juga iya jadi benar-benar sangat-sangat menyeluruh adik-adik yang menanya Pak gimana sih kalau manajemen itu seperti apa gitu atau riset operasi itu seperti apa sih Pak kan tadi kan cuma dijelaskan secara penyeluruhannya secara generalnya oh spesifikasi gimana sih Pak gitu iya kalau dulu Mbak Sekar masuk TI kenapa? kalau saya saya cerita sedikit nih kenapa saya di TNI Industri karena menurut saya TNI Industri itu saya bilang jurusannya gado-gado Pak gado-gado jadi disini saya gak cuman belajar tentang teknik tapi saya juga disini belajar bagaimana ekonomi tadi saya juga menjelaskan tapi saya juga tadi titik menjelaskan Pak manajemen ya Pak tapi jadi saya gak soal teknik aja tapi soal manajemen juga ini ada yang bertanya Pak saya bacakan ya Pak oke ini dari Indri SMA 6 Samarinda saya ingin bertanya kalau di teknik industri itu dominan terjun langsung ke lapangan atau cuman di kelas ini mau langsung dijawab Pak tersekerja gimana bisa langsung dijawab aja Pak iya kalau saya bisa bilang secara umum kalau yang saya maksud kalau betul ya yang saya duga maksudnya itu seperti orang lapangan bagaimana lulusan teknik mesin atau teknik lainnya elektro gitu ya yang terjun ke lapangan apapun artinya itu enggak ya umumnya teknik industri itu arahnya di jadikan seperti sebagai analis analis tapi sebetulnya ini juga pertanyaannya tergantung ya kalau misalnya teman-teman dari mana asalnya Samarinda berarti orang Kaltim di pertambangan misalnya teknik industri itu misalnya di yang saya tahu di pertambangan ya di KPC misalnya orang teknik industri itu jadi spesialis ya dia pekerjaannya memantau stok terus memantau proses apa namanya pengolahan batu bara gitu ya di tempat tersendiri di lab tersendiri jadi seperti analis gitu ya pada umumnya kemudian saya kira kalau apakah dominan tujuan ke lapangan ya tergantung umumnya tidak semoga saya tidak salah menangkap maksudnya begitu Mbak ini langsung saya jawab siapa yang pertanyaan lain atau iya Pak ke pertanyaan lain saya bacakan terlebih dahulu ya Pak dari Bogus Rasupio SMA Negeri Tujuh Gerau saya ingin bertanya Pak bagaimana perantai industri nantinya di industri 5.0 saya baru dengar 5.0 mungkin ada yang saya lewatkan atau mungkin maksudnya 4.0 saya kurang paham jadi justru tantangan teknik industri di peran lulusan TI di industri 4.0 ini makin besar artinya orang TNI itu makin lebih tampil daripada sebelum-sebelumnya jadi kan kalau perjalanan industri 1.0 dan seterusnya itu kan integrasi antara apa yang mau dihubungkan itu kan lebih sedikit makin lama makin banyak nah karena ada banyaknya ini wah ini sudah mau tutup ini Mbak ini apa ini ada pengumuman bukan Pak bisa dilalui saja Pak ini lift apa ini breakout room you will be returned to the mansion baik ya baik ya 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 artinya di industri 4.0 ataupun 5.0 lah kan ada banyak aspek ada banyak elemen yang makin terhubung gitu ya kalau kita bicara se-sistem nah karena nanti kita bilangnya ini udah integrasi atau menghubungkan banyak dan Bapak Ibu dosen juga silakan melanjutkan kembali untuk materinya sekali lagi mohon maaf seperti itu terima kasih ya teman-teman dan Bapak Ibu dosen silakan dilanjutkan untuk penyampaian materinya seperti itu silakan bergabung di break roomnya kembali terima kasih dan teman-teman yang yang tadi gak bisa masuk ke dalam roomnya silakan dicoba kembali ya temperaturnya akan naik sekian gitu ya maka nanti airnya misalnya ada bisa terhubung ke ini ya semacam alat pendingin airnya nanti lebih dingin gitu jadi gak hanya otomatis aja ya tapi sudah sudah bisa prediksi di masa depan seperti apa nah ini bukan hanya tugas ini ya orang sistem informasi informatika tapi teknik industri juga ya makanya teknik industri nanti teman-teman belajar juga ya apa misalnya memprogram sesuatu di utar menganalisis data ya saya kira seperti itu peran TI perannya besar intinya ya apa lagi ya Mbak tadi ini ada pertanyaan lagi Pak satu dari Winardian Eh Winadi Assalamualaikum selamat pagi nama saya Winadi Dian dari SMA 3 Talakan saya ingin bertanya apakah di temi industri saat belajar ada menggambarnya terima kasih ya maksudnya menggambar saat belajar atau ya ya ini ya nanti saya kira ada beberapa pelajaran yang teman-teman itu diminta untuk mendesain misalnya teman-teman di ada kasus mau memproduksi ada inovasi gitu ya inovasi produk baru misalnya contoh kursi gitu ya yang lebih enak dimakai gitu mungkin teman-teman karena keterbatasan karena keterbatasan mungkin gak sampai membuatnya tapi seenggak-enggaknya teman-teman belajar menggambarnya bagaimana dengan bantuan komputer saya kira sebetulnya bisa juga ya sampai tahapan gambarnya apa lagi ya misalnya kita bicara soal denah fasilitas produksi gitu jadi teman-teman belajar menggambar bahkan di awal di awal nanti satu tahun pertama saya kira nanti teman-teman belajar ini yang lebih dasar komponen atau apa ada menggambarnya tapi hubungannya terhadap itu terhadap visi-misi teknik industri tadi saya kira seperti itu jadi jawaban dari Bapak Alvin ya terima kasih tadi yang sudah bertanya untuk teman-teman mungkin karena memang kita tidak mau selesai nah untuk sebelumnya akhirnya mungkin kita mau games dulu nih sama Kak Kak Farhan nih mungkin Bapak Pemateri dan juga semuanya bisa ikutkan semua jadi bisa langsung dianggir alih aja Kak Farhan oke Sekar ya jadi selamat pagi teman-teman ayo on mic dulu ya mau saya lihat nih pada tidur kah atau masih di depan laptop on mic teman-teman mungkin teman-teman bisa on mic ya biar rame gen ini seru tes-tes halo kalau saya bilang ya halo halo oke halo jadi kita akan main game ya teman-teman langsung aja oke jadi game untuk game kali ini kita akan melatih fokus ya sekaligus ini semacam TKPI buat adik-adik jadi game nya yaitu cerita tentang kakak kecil kenex ya jadi pada suatu hari ada sekumpulan kakak kecil yang berlomba-lomba oke teman-teman harap memperhatikan ya jadi apa tujuannya jadi perlomba-lomba yang terakhirnya yaitu mencapai puncak sebuah menara yang nah jadi penonton atau kata-kata lain yang berkumpul bersama melengi menara untuk menyaksikan di perlombaan dan menjadikan semangat kepada para peserta perlombaan perlombaan oleh para penonton kata-kata 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 mulai berjalan ke nomor satu kecuali mereka yang tak bersama menaiki penara perlahan langsung tinggi dan semakin tinggi penonton terus bersorak terlalu susah seekor pun lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan merah tapi ada satu yang langkah hingga semakin tinggi dan tinggi dia tak kenal menyerah kalah ada satu nih akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki penara atau ekor yang berhasil sampai ke puncak semua kata kecil tadi ingin tahu gimana kata ini bisa melakukannya sekor nah jadi gimana teman-teman ada yang tahu enggak gimana kata kecil sampai ke puncak menara ada yang tahu bisa langsung omit ya teman-teman ya saya saya perkenalkan nama saya Dino Rebecca Susur Bakti dari sekolah SMA Negeri 2 Samarinda ya silahkan Dino apa jawabannya kalau menurut saya pribadi kata kita terus melihat ke atas tanpa melihat ke bawah jadi itu dia tidak melihat teman-teman yang di bawah itu berguguran dia tetap fokus dengan satu tujuannya dia di atas gimana caranya dia harus bisa sampai ke atas tanpa melihat ke bawah gitu kak kalau menurut saya pribadi mantep banget jawabannya nih dari Dino ada teman-teman lagi yang mau jawab nih coba jawab ada jawaban lain mungkin teman-teman ayo langsung unmute aja ya kenapa kata tadi-tadi bisa menang dari saya oh iya silahkan Diani kenapa kata yang saat ini bisa sampai ke atas karena katak ini adalah hewan yang tuli jadi dia nggak bisa dengar-dengar kata dari katak-katak yang ada di bawah yang terus ngewujat kalau manjat sampai ke atas itu mustahil nah karena dia bersemangat dan karena nggak mendengar dari kata-kata katak yang di bawah ini jadi dia bisa sampai ke atas oh oke bagus banget ya jawabannya dari Riani benar-benar nggak terduga nih jadi kata tadi itu gilang tuli oke ada jawaban lain ke teman-teman ayo nggak ada ya jadi kita langsung ke jawabannya aja nah jadi benar ya tadi katanya Riani katak yang jadi pemenang itu tuli sebenarnya untuk jawaban tadi yang sebelumnya itu juga benar tapi kita bisa ambil nih hikmah dari jawaban tadi jadi hikmahnya teman-teman jangan sekali-sekali dengar kata orang lain yang mempunyai kecepatan negatif atau optimis terhadap teman-teman karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita jadi teman-teman jadi teman-teman kalau misalnya kalian punya mimpi itu harus tetap optimis dan jangan si mister datang mimpi teman-teman jadi selalu ingat kata-kata bertatwa yang ada karena segala sesuatu yang kita dengar dan kita baca akan mempengaruhi perilaku kita karena itu selalu tetap positif jadi ambil hikmahnya aja ya teman-teman ya mungkin itu aja saya kembalikan saya kembalikan saya kembalikan saya kembalikan saya kembalikan saya kembalikan mas Farhan dan karena memang sudah habis dan jadi hari ini mungkin kita untuk pertanyaan lebih kemudiannya nanti bisa langsung ke konseling aja nanti linknya bakal dibatih sama Kak Farhan di sana ada dosen dari program studiakan industri dan juga ada kakak-kakaknya jadi mungkin peserta yang memang masih pertanyaannya masih banyak dan yang bisa terjawab bisa langsung konsultasi ini setelah penutupan di kelas orang lain dan akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Alvin selaku pemateri hari ini dan sebelum menutup apakah ada kata-kata nipak untuk para-para calon-calon mahasiswa baru di industri di industri di kakak-kakak di Kalimatan ini ya tetap seperti pesan mas Farhan tetap semangat jangan putus asa dan lain sebagian macamnya planning industri itu apa ya ya gado-gado juga ya sebetulnya banyak yang dipelajari oleh karena itu sebetulnya membuat planning industri seru tapi tentu aja ini ya setelah ini karena dari setelah materi ini teman-teman harapannya nanti bisa lebih banyak searching googling kira-kira teknik industri bagus gak buat saya setelah itu kira-kira ITK ini bagus gak buat saya nanti saya kira banyak pertanyaan yang bisa dijawab di sesi konseling itu aja jadi tetap semangat dan tetap ceritahu mungkin itu aja Mbak Sekar baik Bapak terima kasih mungkin sebelum sesi foto-foto saya akan membacakan review terlebih dahulu untuk materi hari ini jadi untuk teknik industri sendiri merupakan program studi yang tidak hanya belajar mengenai alat namun prodi ini mempelajari banyak hal yaitu seperti manajemen manusia dan sistem dan pada prinsipnya teknik industri akan mempelajari apa saja metode atau teknik atau ilmu manajerial dan teknikal yang nantinya bisa kita manfaatkan demi tercapai efektivitas dan efisiensi dan di teknik industri mempelajari banyak seperti manajemen riset operasi ergonomika dan manufaktur dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada pemateri hari ini yaitu Bapak Alvin dan kepada peserta juga karena tadi di sesi awal saya belum kita belum berdoa jadi mungkin di sesi akhir ini kita bisa berdoa berdoa dimulai berdoa dapat ditutupkan dan sebelumnya jangan lupa kita foto-foto dulu ya dokumentasi mungkin Pak bisa dibantu ayo teman-teman gaya-gaya apa ini gak ingat bebas Pak bebas ayo yang lain kita on cam dulu ya untuk teman-teman kita nih di kelas online karena jarang kita masuk setahun sekali ya benar teman-teman setahun sekali kalau bisa on-teman semua nanti masuk instagram ya teman-teman aduh bisa lancarkan bahasa tegui industri amin mungkin apa-apa bisa diambil lagi oke jadi gayanya bebas ya teman-teman ini kan ada dua slide jadi kita langsung mulai aja oke sudah siap bisa hitung ya satu dua tiga tahan masih satu slide lagi satu dua tiga oke oke sudah mungkin bisa sekali lagi oh sekali lagi nih mau gaya apa nih kak masih banyak yang off-time ayo teman-teman on cam dulu dibikinkan tiktok aja ini pada cantik-cantik semua nih oke oke kita sekali lagi ya teman-teman teman-teman jadi apa nih kak sekarang bebas ya iya oke masih ada yang siap-siap oke satu dua tiga tiga tahan sekali lagi satu dua tiga oke terima kasih selamat terima kasih juga kak Farhan dan terima kasih juga saya ucapkan kembali kepada bapak Alvin yang selalu selamatkan waktu dan selamatkan kepada kita semua dan semoga yang diberikan bisa menjadikan salah satu patokan ya buat adik-adik untuk masuk ke industri industri jadi sekian untuk selas hari ini dan untuk pertanyaan lagi lanjut saya langsung ke saya tutup acara hari ini semoga bermanfaat saya ada kesalahan mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi terima kasih 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 terima kasih